Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kami dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatauan Alam Universitas Syahkwala akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai detektor gas kromatografi dan high performance liquid kromatografi yang beranggotakan saya sendiri, Alivia Zufira Aryani, Hanifa Azahra, Amira Afizah, dan Tika Mediani dengan dosen pengampu Prof. Dr. Renat Rinaldi Idrus untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis instrumentasi. Ada pun outline presentasinya yaitu kromatografi, detektor, detektor gisi, detektor HPLC, contoh kasus detektor gisi, contoh kasus detektor HPLC, kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Next. Baiklah, pada bagian ini akan dijelaskan oleh teman teriak. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai kromatografi. Ada pun materi yang akan saya bahas yaitu sejarah, definisi, prinsip, pemisahan, klasifikasi, dan komponen utama. Yang pertama ada sejarah kromatografi. Kromatografi pertama kali diperkenalkan oleh ahli botania Rusia yang bernama Mikhail Semyonovitch Switz pada tahun 1906. Dalam eksperimennya, Switz memisahkan pigment tumbuhan berwarna pada kolom berisi serbu karsium karbonat dan dari pekerjaannya muncullah istilah kromatografi. Pigment yang terpisah dibedakan sebagai pita warna. Kroma yang berarti warna, grafi yang berarti tulisan, sehingga sampai saat ini dikenal dengan istilah kromatografi. Selanjutnya ada definisi kromatografi. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Pemisahan pada kromatografi terjadi karena molekul sampel tertahan oleh fase diam atau dibawa oleh fase geraknya, tergantung dari afinitas senyawa tersebut terhadap kedua fase ini. Adapun fase diam di sini bertindak sebagai pemisah campuran dan fase gerak bertindak sebagai pembawa campuran. Prinsip pemisahan Prinsip dari kromatografi adalah light dissolve light di mana fase polar akan mengikat kuat senyawa polar dan fase nonpolar akan mengikat kuat senyawa nonpolar. Prinsip dasar kromatografi ialah jumlah zat terlarut yang berbeda pada masing-masing komponen di waktu tertentu saat terjadi kesetimbangan antara fase diam dan fase geraknya. Pemisahan campuran dengan metode kromatografi dapat terjadi jika suatu molekul atau senyawa memiliki sifat yang berbeda. Antara lain yaitu yang pertama, memiliki sifat untuk berikatan yang berbeda satu sama lain dengan fase diamnya. Yang kedua, memiliki sifat volatil atau mudah menguap pada suhu yang berbeda. Dan yang terakhir, memiliki kelarutan yang berbeda terhadap suatu pelarut. Klasifikasi kromatografi secara umum dapat dilihat pada bagian-bagian berikut ini. Ada gas kromatografi, liquid kromatografi, dan supercritical fluid kromatografi. Selanjutnya, ada komponen utama dalam kromatografi. Nah, kromatografi ini secara umum mempunyai enam komponen utama. Yang pertama itu ada eluen atau fase gerak yang dapat berupa gas pada kromatografi gas dan dapat berupa cairan atau larutan dalam kromatografi cair. Yang kedua, ada pengontrol aliran atau flow controller yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan alir dan juga menstabilkan aliran eluen. Yang ketiga, ada injektor sistem yang berfungsi tempat menginjeksikan atau memasukkan sampel atau analit yang akan dipisahkan. Yang keempat, ada kolom berupa yang berisi fase diam. Yang kelima, ada detektor yang berfungsi untuk mendeteksi dan meneruskan sinyal-sinyal permisahan. Dan yang terakhir, ada recorder yang berfungsi untuk mentranslate sinyal-sinyal yang dihasilkan menjadi suatu data atau kromatogram. Selanjutnya, ada tentang detektor. Ada pun sub materinya yaitu definisi, fungsi, dan syarat. Definisi detektor Detektor merupakan sebuah piranti yang menanggapi perubahan sifat eluen kolom yang disebabkan oleh hadirnya komponen-komponen sampel. Detektor ini merupakan perangkat lunak yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluar fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor pada kromatografi ialah suatu sensor elektronik yang berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponennya di dalamnya menjadi sinyal elektronik yang kemudian akan terbaca oleh data prosesor. Sinyal elektronik ini kemudian akan diterjemahkan oleh data prosesor dalam bentuk kromatogram. Ada pun detektor dapat dibedakan menjadi detektor yang destruktif dan non-destruktif. Selanjutnya ada fungsi detektor. Yang pertama itu detektor dia dapat mendeteksi aliran komponen-komponen dari kolom. Yang kedua, dia dapat mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponennya menjadi sinyal elektronik. Yang ketiga, dia dapat memonitor gas pembawa yang keluar dari kolom. Dan yang terakhir, dia dapat merespon perubahan komposisi solut yang terelusi. Selanjutnya ada syarat detektor pada kromatografi. Yang pertama itu, dia mudah digunakan dan dapat bekerja di bawah temperatur di bawah temperatur kamar sampai suhu 400 derajat Celcius. Yang kedua, dia memiliki tingkat sensitivitas dan kepekaan yang tinggi. Yang ketiga, dapat merespon dengan cepat kehadiran solut. Yang keempat, stabil dalam pengoperasian. Dan yang kelima, memiliki respon linier terhadap rentang dinamis yang luas. Bateri selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan tentang detektor GC dengan sub-materinya definisi, jenis-jenis, aplikasi, karakteristik dari detektor GC yang ideal. Next, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari detektor pada kromatografi gas. Detektor pada kromatografi gas adalah suatu sensor elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik yang berguna untuk analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap komponen-komponen yang terpisah di antara fase diam dan fase gerak. Selanjutnya, jenis-jenis detektor pada GC. Pertama ada flame photometry detector atau FPD, ada mass spectrometer atau MS, flame thermonoid atau detektor atau FTD, electron capture detector atau ECD, thermal conductivity detector, dan flame ionization detector. Yang pertama ada detektor flame ionization detector. Flame ionization detector atau FID merupakan pengukuran komponen sampel yang memiliki bukus alkyl, kemudian akan dibakar dalam nyala gas, yaitu gas hidrogen dan udara, kemudian komponennya akan terionisasi. Ion-ion akan dikumpulkan oleh ion kolektor, dan arusnya akan dihasilkan, diperkuat, dan dikonversi menjadi tegangan. Semakin tinggi konsentrasi dari komponen, maka akan semakin banyak ion yang dihasilkan atau yang direspon. Detektor ini tergolong detektor non-destruktif atau yang tidak merusak sampel dan universal, karena dapat digunakan pada banyak sampel. selanjutnya sensitif terhadap senyawa organik atau hidrokarbon. Gas pembawanya berupa helium, argon, nitrogen dengan kecepatan alir 20-60 mili liter per menit. Batas suhunya yaitu 450 berjah celcius dengan batas deteksinya 0,1 ppm. Prinsipnya yaitu akan terdeteksi pada dua teroda yang digunakan untuk memberikan perbedaan potensial. Elektroda positif akan bertindak sebagai kepala nosell tempat nyala api dihasilkan. Elektroda negatif yang ditepatkan di atas nyala api. Elektroda negatif akan berbentuk tabung yang biasa disebut sebagai plat kolektor. Ion-ion akan tertarik ke plat kolektor dan akan mengenai plat. Selanjutnya akan menginduksi arus. Arus ini kemudian diukur oleh pikuameter. Impedansi tinggi yang dimasukkan ke dalam integrator kemudian data akhir ditampilkan didasarkan pada komputer dan perangkat lunak. Secara umum ditampilkan grafik waktu pada sumbu X terhadap jumlah ion pada sumbu Y. Respon dari detektor ini diukur dari jumlah atom karbon yang mengenai detektor persatuan waktu. Next. Selanjutnya ada thermal conductivity detector. thermal conductivity detector ini dikenal sebagai kato-katarumeter terbuat dari kotak logam yang didalamnya terdapat filament yang dipanaskan. Detektor ini tergolong non-destruktif dan universal sensitif terhadap semua senyawa kecuali gas pembawa. Gas pembawanya itu berupa hidrogen, helium, karbon dioksida dengan kesepatan alir 15-30 mili per menit. Batas suhunya yaitu 450 derajat celcius dengan batas deteksi 10 ptm. Prinsipnya yaitu TCD menggunakan prinsip konduktivitas thermal yang tergantung pada komposisi gas. Komponen sampel pada gas pembawa masuk ke saluran pengukuran. Saluran kedua berfungsi sebagai channel referensi di mana hanya gas pembawa murni yang dapat mengalir. Kemudian kabel elektrik yang tahan panas terletak pada kedua saluran. Perbedaan konduktivitas thermal antara aliran kolom limbah atau komponen sampel dalam gas pembawa dan aliran referensi dari gas pembawa sendiri akan menghasilkan profesional sinyal tegangan yang mempunyai perbedaan. Sinyal sebanding dengan konsentrasi komponen pada sampel. Selanjutnya ada elektron capture detector. detektor ini merupakan detektor yang menangkap elektron yang menangkap elektron yang digunakan untuk mendeteksi atom atau molekul gas melalui penangkapan elektron. Detektor ini berbentuk silinder dengan sumbu yang berkerja sebagai anoda dan dinding silindernya sebagai katoda. Detektor ini terdiri dari dua elektroda yaitu positif dan negatif serta berisi gas pembawa. Detektor ini tergolong destruktif atau dapat nurus asemple dan spesifik sensitif terhadap semua senyawa halogen organik dan peptisida. Gas pembawannya berupa nitrogen atau argon dengan kecepatan alir 30 hingga 60 mili per menit. Batas suhunya yaitu 350 derajat celcius. Batas deteksinya 0,01 ppm. Prinsipnya ketika suatu senyawa masuk ke dalam detektor sebagian dari elektron hasil dari ionisasi gas pembawa akan ditangkap. Biasanya nitrogen digunakan sebagai gas pembawa karena menunjukkan energi eksitasi yang rendah sehingga mudah untuk mengeluarkan elektron dari molekul nitrogen. Elektron dipancarkan dari pemancar elektron bertabrakan dengan molekul gas pembawa sehingga banyak elektron yang lebih bebas. Elektron dipercepat menuju onoda bermuatan positif dan menghasilkan arus. Sample dibawa ke detektor dengan gas pembawa molekul elektron akan menyerap analit dan menangkap elektron dengan demikian akan mengurangi arus antara anoda dan katoda. Konsentrasi analit sebanding dengan penangkapan elektron. Selanjutnya ada flame photometric detector atau FPD. Detektor ini adalah teknik yang digunakan untuk dapat menganalisis belerang dan fosfor dan tergolong detektor deskriptif dan spesifik karena hanya dapat menganalisis belerang dan fosfor sensitivitas terhadap semua senyawa fosfor dan sulfur. Gas pembawannya berupa helium dengan kecepatan alir 20-40 mili per menit. Batas suhunya yaitu 14 gradit celsius dan batas deteksinya 10 ppb. FPD adalah detektor fotometri nyala yang digunakan untuk mendeteksi emisi cahaya dari suatu senyawa yang mampu berpendar di dalam nyala hidrogen udara. Di dalam FPD akan terjadi proses pembakaran yang telah dipisahkan di dalam kolom dengan nyala hidrogen udara. Sample yang terbakar akan tereksitasi kemudian mengalami perisiwa deksitasi sehingga dihasilkan pancaran emisi cahaya dalam bentuk foton dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian emisi cahaya yang dihasilkan tersebut dilewatkan di mana filter ini bekerja untuk memilih panjang gelombang emisi cahaya yang khas. Setelah foton melewati filter cahaya maka foton tersebut akan mengenai permukaan fotosensitif di dalam tabung pengenda foton sehingga elektron akan terlepas dari permukaan fotosensitif elektron yang terlepas dari permukaan fotosensitif tersebut dilipat gandakan jumlahnya dan akhirnya diubah menjadi elucidistik kemudian akan dikuatkan oleh amplifier dan diubah menjadi sinyal analog yang ditampilkan oleh recorder selanjutnya ada flame thermonoid detector detektor ini merupakan detektor yang digunakan khusus untuk menganalisis nitrogen atau fosfor detektor ini dapat menggunakan dua cara pemanasan yang pertama pemanasan dengan flame hidrogen dan pemanasan induksi frekuensi tinggi sensitivitas dari FDD ini bergantung dari stabilitas suhu detektor ini tergolong destruktif dan sensitif terhadap senyawa nitrogen dan fosfor gas pembawa yang digunakan berupa helium nitrogen dengan kecepatan alirnya 20 hingga 40 mili per menit batas deteksinya yaitu 0,1 ppb prinsip dari detektor ini yaitu mendeteksi ion dengan membaca perubahan pada kolektor ketika arus dilewatkan melalui kumparan platinum dengan sumber alkali yang melekat pada kumparan suhu kumparan akan meningkat dan menciptakan plasma di sekitar sumber alkali radikal rubidium akan dihasilkan dalam plasma radikal ini mempunyai oksidasi senyawa CN dan fosfor organik PO2 fosfor organik PO2 akan bereaksi dengan radikal rubidium seperti yang ditunjukkan pada reaksi berikut arus akan mengalir ketika ion berkumpul pada kolektor selanjutnya ada mass spektrometer atau MS mass spektrometer merupakan detektor khusus yang dapat digunakan untuk analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif detektor ini tergolong destruktif dan sensitif terhadap semua senyawa organik yang mampu terionisasi basah deteksinya yaitu 10 ppm prinsip dari detektor ini ketika komponen sampel dipecah menjadi untuk ion fragment lalu ion fragment tersebut akan dilewatkan kemas analyzer untuk dipisahkan ion-ionnya berdasarkan perbedaan masa atau muatan selanjutnya diteruskan ke ion detektor untuk deteksi jumlah ion yang dihasilkan spektrum fragment yang dihasilkan oleh masing-masing komponen akan menunjukkan karakteristik yang khas dan digunakan untuk tujuan identifikasi kualitatif dengan membandingkan dengan spektrum yang telah ada aplikasi pada kromatografi gas ada pada beberapa bidang yang pertama bidang bioteknologi untuk menentukan senyawa dalam protein asam protein asam nukleat karbon hidrat lemak dan vitamin pada bidang forensik untuk menganalisis bahan kimia dalam pada bidang klinik dapat digunakan untuk menginvesti penyakit berdasarkan bidang dalam tubuh dan pada bidang lingkungan dapat digunakan untuk mengetahui kandungan senyawa dalam udara karakteristik detektor gisi yang ideal yang pertama detektor gisinya itu bersifat non-destruktif atau tidak merusak sampel sensitif terhadap semua komponen dan memiliki rentang konsentrasi yang lebar detektor yang paling banyak digunakan adalah flame ionization detector atau FID dan thermal conductivity detector karena dia bersifat non-destruktif dan sensitif terhadap banyak komponen FID ini peka terhadap hidrokarbon melebihi dari kepekaan detektor TCD selanjutnya akan dibahas oleh teman saya baiklah yang selanjutnya detektor HPLC ada pun subbagiannya yang pertama adalah definisi jenis-jenis aplikasi karakteristik detektor HPLC yang ideal definisi high performance liquid chromatography merupakan teknik chromatography cair yang penting dan sering digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran tujuan penggunaan HPLC adalah memisahkan molekul dalam waktu minimum suatu detektor untuk mendeteksi adanya komponen analit yang berhasil dielusi dari dalam kolom dan menentukan keadaannya analit pada metode HPLC harus dalam cairan HPLC dapat digunakan untuk menganalisi senyawa organik dan anorganik yang tidak dapat menguap next jenis-jenis detektor HPLC secara umum jenis detektor HPLC dibagi menjadi dua yang pertama ada detektor universal ada pun detektornya yaitu detektor indeks bias dan detektor spektroskopi masa yang kedua ada detektor spesifik ada pun detektornya yaitu detektor UV-Vis detektor fluoresensi detektor elektrokimia dan detektor inframerah next yang pertama detektor refleksi indeks dasarnya ialah pengukuran perbedaan indeks bias fase gerak murni dengan indeks bias fase gerak yang berisi komponen sampel sehingga dapat dianggap sebagai detektor yang universal pada HPLC detektor ini sensitif terhadap suhu dan memiliki nilai sensitivitas sebesar 1 x 10 pangkat min 7 gram per ml prinsip dari detektor ini yaitu fase bergerak dan bahan dari kolom akan memberikan respon untuk setiap bahan tersebut dan mempunyai indeks relatif yang signifikan dan berbeda dari fase geraknya next selanjutnya ada detektor spektroskopi masa yang memiliki sensitivitas 10 pangkat min 9 gram per ml prinsip kerja dari detektor ini yaitu analit akan diionisasikan dan dipisahkan pada analisator dan dibaca oleh detektor sehingga menghasilkan spektrum masa next detektor selanjutnya ada detektor ultraviolet ia memiliki sensitivitas sebesar 2 x 10 2 x 10 pangkat min 10 gram per ml dan ia paling sering digunakan detektor ini juga selektif terhadap gugus dan struktur tak jenuh tidak pekat terhadap perubahan suhu dan kecepatan air fase gerak dan selektif bagi senyawa yang mengandung gugus pengotor prinsip dari detektor ultraviolet adalah sinar yang datang dan sinar yang dilewatkan dan diubah dalam bentuk listrik sehingga memberikan sinyal atau puncak-puncak pada kromatogram kromatogram lanjut detektor selanjutnya yaitu detektor fluoresensi detektor ini merupakan detektor yang sensitif dan selektif memiliki nilai sensitivitas sebesar 10 pangkat min 12 gram per ml detektor ini tidak pekat terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak dan detektor ini selektif bagi senyawa berfluoresensi intensif dari detektor ini yaitu berdasarkan perbedaan emisi dari senyawa yang akan dianalisa sehingga detektor ini dapat digunakan secara selektif untuk senyawa yang mengeluarkan emisi sinar atau senyawa yang dengan pemberian energi akan tereksitasi dan mengeluarkan sinar emisi yang selanjutnya ada detektor elektrokimia memiliki sensitivitas 10 pangkat min 12 gram per mili detektor ini selektif terhadap oksidator reduktor detektor ini juga selektif terhadap suhu dan kecepatan fase gerak detektor ini tidak dapat digunakan pada elusi gradian prinsip dari detektor elektrokimia ialah kolom masuk ke sel yang larutan mengalir di atas permukaan elektron yang telah diberi potensial sehingga ditransfer ke elektron selanjutnya dan yang terakhir ada detektor infamerah waktu respon dan sensitivitas yang tinggi dimiliki oleh detektor ini kisaran panjang gelombang dari 400 hingga 690 cm prinsip dari detektor ini yaitu mengidentifikasi spektrum infamerah dari komponen sampel sehingga gugus-gugus fungsionalnya dapat kita ketahui next selanjutnya ada aplikasi HPLC yang pertama ada RI detektor aplikasinya itu untuk analisa karbohidrat atau dalam pemisahan polimer yang kedua ada detektor UV-fish aplikasinya itu dalam mengidentifikasi senyawa ikatan rangkap terkonjugasi protein dan peptida yang kedua ada detektor fluoresensi aplikasinya itu dalam mendeteksi hidrokarbon aromatik polisiklik dan asam-asam amino yang ketiga ada detektor spektroskopi masa aplikasinya itu dalam pengujian obat analisis residu pesticida dan deteksi kontaminasi makanan selanjutnya ada aplikasi pada detektor elektrokemikal aplikasinya itu untuk penetapan senyawa diol dan disulfida dan yang terakhir ada aplikasi detektor NIR detektor ini dapat diaplikasikan pada penentuan kandungan nitrogen dan selulosa nitrat serta analisis polimer selanjutnya baik selanjutnya ada karakteristik dari detektor HPLC dia mempunyai respon terhadap solut yang cepat dan reproducible mempunyai sensitivitas yang tinggi yakni mampu mendeteksi solut pada kadar yang sangat kecil terus stabil dalam pengoperasiannya mempunyai sel volume yang kecil sehingga mampu meminimalkan pelebaran pita sinyal yang dihasilkan berbanding lurus dengan konsentrasi solut pada kisaran yang luas dan yang terakhir tidak pekat terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya baik untuk contoh kasus gisi kita ambil pada jurnal Indonesian Journal of Chemical Science dengan judul optimasi penentuan kadar metanol dalam darah menggunakan kromatografi next gambar satu tampak kromatogram dari GCFID metanol n-propanol dan chloroform hasil ekstraksi fesfadar jadi pada jurnal ini kita menggunakan detektor GCFID GCFID atau flage ionization detektor merupakan teknik analitis yang sangat umum digunakan pada bidang farmasi gas alam juga petrokimia next pada tabel satu menunjukkan hasil analisis dengan GCFID dimana persen LOD berkisar pada 0,0743% dan nilai LOG-nya senilai 0,2477% yang menandakan bahwa alat ini alat yang digunakan dalam penentian ini memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi next kemudian LOD merupakan parameter duji batas dimana jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi dan masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blaku LOG merupakan konsentrasi terendah dari analit yang terkandung dalam sampel yang dapat dikuantifikasi terlihat pada gambar dua adalah LOD LOG dan daerah kerja dari GCFID next tabel 2 menunjukkan hasil uji akurasi pada tiga metode yaitu destilasi ekstraksi cair-cair dan ekstraksi fast product persen recovery dari metode destilasi ialah senilai 98,37% ekstraksi cair-cair mendapatkan recovery senilai 89,84% dan terakhir ekstraksi fase padat berada pada recovery persen 82,05 next kitabel 3 menunjukkan hasil presisi pada tiga metode yang seperti tadi yaitu destilasi ekstraksi dan ekstraksi cair-cair juga ekstraksi fase padat persen RSD yang didapat dari metode destilasi senilai 2,16% pada ekstraksi cair-cair persen RSD sekitar 4,16% dan ekstraksi fase padat persen RSD nya senilai 9,04% next oke contoh kasus HPLC kita ambil pada jurnal Indonesia Electronic Journal of Applied Chemistry yang berjudul penetapan kadar parastamol dan kafein dengan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC next jadi penelitian yang dilakukan ini menentukan untuk menentukan kadar parastamol dan kafein dalam sampel obat tertentu dengan instrumen HPLC kolom yang digunakan pada penelitian ini adalah kolom yang berisi fasadiam C18 dengan panjang 15 cm yang bersifat molekulat detektor yang digunakan pada percobaan ini adalah detektor fotodiode array atau PDA yang merupakan detektor universal terkhusus pada detektor spektrometri masa yang terdiri dari satu tatanan yang teratur atau array dari fotodiod aktif dalam jumlah yang sangat banyak sekitar 330 buah detektor ini mampu memberikan kumpulan kromatogram secara simulan pada panjang gelombang yang berbeda dalam sekali proses atau single run next oke berdasarkan data yang diperoleh nilai RSD yang tercantum yalah untuk parastamol 0,447% dan nilai RSD larutan uji kafeinnya 2,8959% karena nilai RSD larutan parastamol ini kurang dari 2% maka validasi metodenya itu valid sedangkan RSD larutan uji kafeinnya karena lebih daripada 2% maka validasi metode parameternya tidak tidak valid lanjut baiklah kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini yalah detektor DC itu ada beberapa yaitu FID TCD ECD FPD dan FCD jenis detektor dari HPLC merupakan indeks bias flow renesensi serta detektor elektrokinia detektor ini memiliki peranan penting sangat penting dalam kromatografi karena setiap detektor ini memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda kemudian hal ini tergantung pada sensitivitas dari detektor itu sendiri berikut literatur yang dicantumkan merupakan bahan pendukung untuk kami membuat powerpoint ini sekian dari kami saya kembalikan kepada moderatur baiklah sekian presentasi dari kelompok kami jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati